Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibku Di saat aku beribadah ke istiqlal, namun engkau ke katerda Di saat biyoku tertulis Allah SWT dan biyomu tertulis Yesus Kristus Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan Tentang aku yang menengadakan tangan Dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa Aku, kamu, kita Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ Nabi tak mau masuk Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, ke dalam gedung, apapun kalau ada berhala Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi Saya ikut Nabi Lalu ada diantara ibu yang mau ikut orang silahkan Saya ikut Nabi Muhammad Kei Haji Hasim Asyari memberikan fatwa Tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja Bahkan beliau menghukumi, maaf Menghukumi Siapa yang ikut ke sana Mizayyim Bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol Pakai topi dan sebagainya Bahwa kafir Maka ikut dalam kekafiran mereka Aram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain Aram Saya tak nonton film ini sampai habis Baru menengok thrillernya Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari Pertama masuk ke rumah ibadah Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat Fihi surah wat tamathil Kalau di dalam itu ada patung berhala Maka dalam Islam Mazhab syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah Di dalamnya ada berhala Mazhab syafi'i Kita pakai mazhab apa? Mazhab syafi'i Dua Tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak maharam Anak-anak La yakluwanna rajulun ma'amraatin illa ma'adhi maharamin Oleh sebab itu maka Kita jaga anak cucu kita Dari perbuatan-perbuatan maksiat Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua Wallahu'alam bisawab Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim Karena kita sudah lama bertetangga apalagi orang Tanjung Pinang Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim Takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang ini Betul? Kita semuanya bisa menerima Siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual Tak ada tawar-menawar Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan Tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransin Harus bisa dibedakan Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita Na'udzubillah Dan orang-orang yang pernah dipesantren pun ketika menonton itu Ini bukan anak pesantren Anak pesantren tak begitu Yang mengatakan gereja, pura, candi, kuburan Bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita Selama iman kita kuat Ini kata siapa? Kata manusia Saya ikut kata Nabi Muhammad SAW Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala Di situ Nabi tak mau masuk Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung, apapun kalau ada berhala Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi Saya ikut Nabi Kalau ada diantara ibu yang mau ikut orang silahkan Saya ikut Nabi Muhammad SAW Marah Ustaz? Enggak, memang gitu setelannya Kita toleransi aja gak apa-apa Kamu ibadah disini, saya disini Kamu kamar sini, saya kamar sini Tapi ketika berdoa disini mengingkari Yang itu gak benar, ini yang benar Dia mengatakan itu gak benar, ini yang benar Enggak akan masalah kehidupannya Makanya kata Bu Yahamka Dulu, kata Bu Yahamka Sesungguhnya orang-orang Maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi Yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain Itu hipokrit paling tinggi, kata beliau Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda gak suka dengan acaranya Segala-galanya, Anda ingkari itu Tapi Anda hadir disitu, kan aneh itu Itu paling aneh Makanya, pendiri Nhatatul Uleman Kei Haji Muhammad Hashim Ash'ari Itu pernah menulis kitab Beliau punya sembilan belas kitab Sembilan belas kitab Dan di sembilan belas kitab ini, kitab keduanya Namanya judulnya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Halaman ke empat belas, paragraf yang pertama Baris satu sampai dengan empat Posisi paling kanan sebelah atas Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian Kalau Anda lihat di halaman ke sembilan dia Itu judulnya tentang Fosbun Awal dhuhuril bid'ah Fi ardi Jawa Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah Fikih bukan, tapi akidah Jadi aliran sesat Aliran sesat Kata beliau Dan penyebarannya di tanah Jawa Di pelosok Jawa Dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya Itu begitu menyebutkan kalimat pertama Kata beliau Adalah penduduk Jawa itu seluruhnya Seluruhnya itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 hijrah Alifun wa thalati miatin wa thalatina hijriyatan Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa Merubah keadaan-keadaan Ahlu Sunnah itu Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan Halaman sepuluhnya paragraf kedua Bari satu sampai tiga Posisi paling kanan sebelah bawah Di antara aliran menyimpang itu Ini bukan kalimat saya Tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya Wa minhum rafidiyuna Di antara aliran menyimpang itu Yang bid'ah itu ada aliran rafidah Rafidah itu nama lain dari syiah Ya disebut rafidah Dari kata rafadol artinya menolak Karena syiah itu menolak Kekhalifahan Abu Bakar Omar Ofman Ya mereka katakan alih yang berhak Itu disebut oleh Syihasim Yang mendirikan Ahlatul Ulema Tanggal 31 Januari 1926 Itu aliran menyimpang Dulu gak ada syiah Tiba-tiba muncul kata beliau Ya sebuna sayyidana Abu Bakrin Wa Umar radiyallahu ta'ala anhumah Ya mereka seringkali mencelak Kekhalifahan Abu Bakar dan Umar Semoga Allah menilai kepada keduanya Dan terlalu mengkultuskan Ahli dan ahli baiknya Kita harus menghormati Menghormati menyayangi ahli baik Dan sebagainya Tapi tidak kemudian menjelek-jelekkan Sahabat yang lain Tapi yang menarik di halaman 14 Masya Allah Anda bisa pastikan Kata beliau Bahkan nanti Bahkan ditemukan Ada orang-orang Yang ikut-ikutan Ilal Kanais Maaf maaf Ke gereja Kanais itu jamaah dari Kanisha Ke gereja Jadi tahun 1330 itu Sudah ada yang ikut-ikutan Kan Portugis Pertama kali yang membawa Portugal Yang pertama kali membawa Agama Kristen Katolik Ke kita Ke Nusantara Tahun 1511 Lewat Selat Malaka Dia masuk ke wilayah timur Membawa tiga misi Gold, glory, and gospel Gold dia mencari rempah-rempah Emas Dulu disebut dengan emas hijau Emas hijau Jadi ada teh Ada kopi Nanti dikemas Kemudian oleh Belanda Di kemudian hari Dia coba tanam kopi Di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi Tapi dia gagal Lalu dia pindah ke daerah Ke Pariangan Periangan Ke daerah Bandung Ke sana Dekat sedikit ke Malabar Berhasil di situ Sampai ekspor pertamanya Itu nomor dua Setelah Yaman Yaman punya Arabica saat itu Kemudian ekspor keduanya Sama dengan Yaman Ekspor ketiganya melebihi Yaman Sampai dia bikin pemancar di situ Disambungkan kemudian ke Paris Ditembuskan ke Belanda Maka dikenal dengan Paris van Java Bandung pada saat itu Nyambung Makanya kalau anda ke Belanda Atau ke Eropa Mengatakan I want a cup of Java I want a cup of Java Itu minta kopi Pilihnya kopi Sampai sekarang ada Sebagian ini diambil dari Pagar Alam Yang Palembang ke sana Makanya anda akan temukan Dan biasanya itu kopinya Robusta Daerah-daerah sana Dengambil dari sana Itu saya baca Saya baca Di kakak kami waktu ke Leiden Itu terlihat tentang kopi Kita diskusi Bawa Sampaikan Itu poin-poin yang hadir ke kita Saya sambungkan dulu Kenapa nyampe ke kopi Jadi Portugal bawa itu Gold Glory Dia mencari ekspansi penjajahan Gospel Dia bawa kepercayaan dia Injil Dia datang kemudian Dia sembarkan Apa yang pertama dilakukan Itu bangun tempat ibadah Dalam bahasa latin Bahasa portugis Disebut dengan igreja namanya Igreja 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 Lisan orang kita kan Kadang suka menyingkat Merubah Berdasarkan perjalanan waktu Igreja menjadi gereja Jadi gereja itu bukan bahasa Indonesia Dari bahasa latin Asalnya igreja Bagaimana cara ibadahnya Pertama mereka datang ke situ Itu dua hari setelah orang Islam ibadah Di orang Islam Umumnya hari Jumat Mereka ke masjid Dua hari setelah itu Itu mereka berangkat ke igreja Nah cara Menyembah orang-orang Katolik Sampai sekarang Itu gak langsung Menyembah Tuhannya Lewat perantara Jadi kalau mau Ditebus dosanya Datang kepada Bapak Minta pengakuan dosa Dan sebagainya Disebut dengan Santo Pada saat itu Yang disembah Santo Domingo Jadi ketika berangkat Ditanya mau kemana mereka Nyembah Santo Domingo Ke igreja Santo Domingo Santo Domingo Lisan orang kita Senang menyingkat Santo Domingo 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 menjadi minggu Sampai hari ini Tidak pakai O Itu disingkat jadi minggu Minggu itu gak ada Pak Itu bukan bahasa Indonesia asli Bukan Dulu ahad Semua mengatakan ahad Santo Domingo Disingkat jadi minggu Orang kita kan senang menyingkat Bahkan kadang jauh ya Saya kalau sejak di Timur Tengah Olahraga Misalnya kita main bola Itu kalau ada Abdul Rahman Orang Arab panggil Abdul Rahman Abdul Rahman sini oper Oper bagi Orang kita enggak Man-man oper Domingo Domingo Minggu Minggu Hadirlah sampai hari ini Di masa tahun 1330 hijrah Berkembang itu Kei Haji Hashim Asyari Memberikan fatwa Tidak boleh ikut-ikutan Masuk ke gereja Bahkan beliau menghukumi Maaf Menghukumi Siapa yang ikut ke sana Mengatakan Bahkan sekedar mengenakan Simbol-simbol Pakai topi dan sebagainya Bahwa kafir Maka ikut dalam kekafiran mereka Itu keluar fatwa Hati-hati Bapak Ibu sekalian Hati-hati Ini tidak mudah Jadi persoalan sekarang Kok bisa Sekarang semakin berkembang Saya enggak bisa memahami itu Mohon maaf Saya tidak bisa memahami Sampai hari ini Kok bisa adhan berkemandang Di tempat ibadah orang lain Buka puasa Di tempat ibadah orang lain Ngapain Pantesan orang-orang singgah Di masjid Abis Indinya abis Dibawa ke tempat ibadah agama lain Selawatan di tempat ibadah agama lain Kan kacau Setelah seperti itu Itu enggak tepat ya Itu enggak tepat Turunlah kemudian ayat Koran surah kedua Ayat 208 itu Ya ayuhal latina amanu Duhulu fisil mikaf Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Kalau sudah muslim Ikuti ketentuan islam secara menyeluruh Jangan setengah-setengah Solatnya sesuai nabi Tapi lisannya enggak sesuai nabi Gitu kan Pandangan matanya enggak sesuai nabi Atau masih ikut-ikutan kepada yang lain Termasuk maaf misalnya Nabi dulu Nabi Muhammad Itu yang tadi Quran surah 17 Ayat 73 sampai 75 itu Kan saya belum tuntas Masa dinerangkan itu Malam-malam datang proposal Mengajukan beliau Untuk ikut-ikut nyembah kan Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang Tapi enggak putus asa pak Besoknya ngajak lagi Ketika nabi subuh-subuh Ke Hajar Aswad Ya ke Kaabah Itu datang Salah satunya mengatakan Muhammad Gini Gak usah nyembah deh Yang kayak tadi malam Hormati aja Minimal kita saling penghormatan lah Kamu pegang aja lah ini Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya Patung-patung itu Kamu pegang aja Gak usah disembah Gak usah Cuman pegang aja begini Untuk menghormati kita Itu hampir-hampir Terjadi pergolakan dalam jiwa nabi Ya Nabi sampai mengatakan Ah ini kan saya cuman megang aja Ini kan Dalam jiwanya itu Cuman megang aja Saya tidak akan berpengaruh apa-apa Dengan seperti itu Justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam fikiran Kemudian Sebelum itu terjadi Ini sifat maksum Maksum itu dijaga dari berbuat salah Turunlah wahyu di Quran surah 17 Ayat 73 sampai 75 itu Hampir-hampir Ada orang yang bisa mempelesetkan engkau Untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami Itu hampir-hampir Sampai kemudian turun ayat itu Sampai mengatakan Jangan sampai tersentuh Kalau itu kejadian akan ditimpakan Di'fal hayati wa di'afen Siksa berdua kali lipat Dinyentuh aja gak boleh Apalagi bersih-bersih Itu ada anak-anak pakai kerudung Anak-anak SD Anak-anak SMP Diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain Anda dosanya banyak itu Tolong aduh anak cucu kami Jangan dibawa seperti itu ya Tolong jangan diplesetkan itu Kalau Anda mau ingkar Ingkar aja sendirian Jangan ngajak-ngajak orang lain Itu pun kami doakan Supaya bertobat Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan Kalau gak paham agama Perkonsultasi Jangan mengajak orang lain Melakukan kesalahan yang fatal Itu kasihan anak-anak Pakai kerudung Masih SD Ada yang SMP Di bawah ngelap-ngelap Tempat ibadah orang Nabi aja megang Gak boleh Anda bersih-bersihin Itu fatal itu Dan kalau sekampung Sudah dibegitukan Itu bahaya itu Bahaya itu ya Harus diingatkan ya Ulang-ulang setempat Mesti mengingatkan itu Mesti mengingatkan dan sebagainya Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia Mengalahkan nilai-nilai akhirat Itu fitnah paling besar itu Ujian terberat itu Ujian terberat itu Datang dari orang baik Yang menyimpang Itu paling berat Orang yang kelihatan baik Tapi menyimpang Itu paling berat Sehingga ketika akan diluruskan Sudah padan ngasih duluan Sudah dibiayain Sudah dibiasiswain Jadi sulit nolaknya Itu yang berbahaya itu Allahu Akbar Itu masih biasa Apa apalagi dajal yang turun Dajjal yang turun Dajjal itu Allahu Akbar Nunjuk ke langit Hujan Turun hujan Nunjuk ke tanaman Mati Mati dia itu Jadi kalau yang kecil aja Belum kuat Apalagi yang besar-besar Yang kecil-kecil itu baru Handphone ya Handphone Ini uang-uang Itu baru yang kecil-kecil Sudah 10 ribu orang Apalagi dajal beneran Yang turun Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga Kekuatan iman Apalagi padang dahsyatnya itu Hati-hati Ayo keluarga dibina dengan baik ya Tentunan rasul itu dilihat Makanya lakad Jangan pernah ragu Dengan tuntunan rasulullah Ya nabi dulu aja Nggak ragu Itu baru dua kalimat Lakad Hadisnya belum dibaca Itu baru ayatnya tuh Bye